Oke pesanan Bapak Wargono ya Thermal T2 Pro versi Android Ini dia Thermal T2 Pro Oke ini dia hardcovernya Kemudian kita cek dulu ya Kelengkapannya ada apa saja Kita cek dulu bagian sini Disini ada satu buah Sabuk, sabuk ini untuk gantungan Dari hardcovernya ya Kemudian ada satu buah ucapan Terima kasih dari Infiray Selanjutnya Ada manual book Jadi manual booknya ini bisa dibaca-baca Kembali ya Pak Oke Nah kemudian ada Tutup dari cangkang relnya Ada dua buah Kunci L juga Disini Ada satu buah adapter Empat buah baut yang kecil Dan satu buah baut yang besar Kemudian dapat Satu buah stiker yang kecil Dan satu buah stiker yang paling besar Disini juga dapat Dua buah kabel USB ya Jadi kabel USB nya itu ada yang Mikro dan ada yang Type C Nah di sebelah sini ada Satu buah cangkang rel Yang dimana cangkang relnya ini sudah dilengkapi dengan dua baut L nya Jadi disini baut L nya itu lepas ya Baut L nya itu berada di dalam nanti saya bantu pasangkan Kemudian Kemudian di sebelah sini ada hand grip lengkap dengan rotary dan juga bautnya Ada bracket Jadi ini bracket handphone dan juga bracket kamera ya Kemudian ini dia kameranya Nah untuk mengatur kejernian dari kameranya Jadi itu bisa dilakukan dengan cara memutar bagian depan dari kamera itu sendiri Jadi diputarnya seperti ini ya Oke Seperti ini Oke Kemudian sebelum kita konekkan dengan handphone Jangan lupa untuk terlebih dahulu mengaktifkan OTG pada handphonenya Jadi untuk mengaktifkan OTG pada handphone Masuk dulu ke pengaturan handphonenya Kemudian setelah masuk pengaturan cari OTG 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 Nah setelah masuk ke OTG langsung diaktifkan saja seperti biasa ya Nah setelah itu kita langsung masuk ke aplikasinya Sintra Red logo warna kuningnya Nah setelah masuk ke aplikasi Kita langsung colok saja ya kameranya Karena sudah ada perintah Untuk memasukkan kita langsung colok seperti biasa Nah setelah kita colok Jadi setelah kameranya tercolok Itu akan ada notifikasi lagi seperti ini Pilih oke Ini ada objek di depan Kita atur dulu kejernian dari kamera ya Supaya objeknya ternyata lebih jelas Oke Nah saya jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di aplikasinya ini Jadi disini ada background Jadi backgroundnya ini bisa dipilih-pilih ya Sesuai dengan keinginan Kemudian ada rectical Nah recticalnya ini bisa di zoom Cara zoomnya itu klik tanda plus Bisa di zoom in Bisa di zoom out Jadi tanda plus Ada disini zoom Bisa di zoom in Bisa di zoom out Recticalnya juga bisa digeser-geser ya Geser-geser kiri kanan bisa Atas bawah bisa Selanjutnya untuk mengganti model rectical Itu bisa dengan cara Diswipe ke sebelah kanan Jadi bentuknya ada beberapa Jadi bisa menyesuaikan saja Untuk warna juga bisa Warnanya bisa diganti-ganti Sesuai dengan keinginan Diswipe saja ke atas Oke Nah kemudian disini ada mode warna Mode warnanya ada tiga Hijau, orange, dan ninja Yang paling terang itu yang hijau Dan yang paling redup itu ninja Kemudian ada hot tracker Hot tracker ini Untuk mencari sumber panas ya Ada bukan kamera Terus ada fitur HD disini Ada jepret kamera Ada recording Untuk melihat hasil recording Dan juga jepretan kameranya Bisa masuk di sebelah sini Oke Selanjutnya masuk lagi ke menu lainnya Disini ada Thermography setting Thermography setting itu ada Celsius Fahrenheit Kemudian ada correction Ada distance Distancenya ini Itu jaraknya ya Kemudian ada rotate Rotate ini rotasi pada layar handphone Ada mirror Ada logo Jadi logonya bisa diaktifkan Bisa di nonaktifkan Ada HD mode Jadi HD mode disini terbagi Ada HD biasa Dan ada HD plus Kemudian ada sistem kamera Sistem kamera ini Untuk melihat gambar asli Dan juga gambar dari kameranya Ada temperature measurement Nah temperature measurement ini Untuk mengukur suhu tubuh Tapi suhu yang diukur itu Hanya suhu kulit terluar saja Seperti itu Ada auto shutter Position Time Kompas Speed Dan lain-lain Bisa dipelajari lebih lanjut Kemudian Untuk penggunaan kameranya Kami tidak menyarankan Untuk digunakan lebih dari 30 menit Karena itu dapat menyebabkan Overheat pada kamera Yang dapat mengakibatkan Kerusakan pada komponen Di dalam kameranya Oke setelah selesai menggunakan Aplikasinya Bisa langsung keluar Seperti biasa Terima kasih Selamat menikmati